selamat menikmati karena kita sudah mulai masuk bulan Desember dan tepat tadi tanggal 1 Desember ini Influence Island Season ketiga ini keluar jadi ini tuh berjalan selama 10 hari dan Influence Island Season ketiga ini berlaku di tanggal 1 Desember sampai 13 Desember 2020 oke sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe oke sekarang kita langsung aja start kita langsung aja ke challenge-nya nah disini kita disuruh tap the event button ya di tas menu nah jadi kayak biasanya ini kalian mau pake tutorial atau enggak itu terserah kalian kalau aku sih pake tutorial ya takutnya nanti di jalan aku lupa caranya jadi aku bakal pake tutorialnya nah jadi kita langsung aja tap the event button-nya nah kalau udah selesai selanjutnya kita disuruh tap menu di top left corner ya nah di pojok kiri atas kita klik nah kalau udah kita langsung back aja selanjutnya kita disuruh dengan sim dewasa itu grade Dr. G ya jadi kita panggil salah satu sim yang udah dewasa nah kalau udah kita klik dan kita grade oke selanjutnya kita disuruh view prices in the gift shop tab ya jadi kita klik pojok kiri atas lagi nah kalau udah kita pilih yang kado ini dan ini ada common prices and rare prices ya jadi disini aku bakal lihat satu-satu aku bakal kasih tau ke kalian apa aja yang bakal kita dapetin dari influence island ketiga ini aku bakal mulai dari common price ya nah yang pertama yang kita dapetin dari common price ini kita dapet green gold small christmas tree ini semacam pohon natal tapi yang ukuran kecilnya itu ada warna green purple dan green gold ya ada dua warna selanjutnya kita juga dapet pink yellow crackers ada pink yellow dan purple blue terus kita juga dapet green model house ada green and purple selanjutnya kita dapet green red stocking ada blue purple stocking selanjutnya kita dapet green white present file dan blue purple present file nah itu buat di common pricesnya sekarang kita ke rare nah untuk rare kita dapet green red gold land double dan ada green purple gold land double selanjutnya kita dapet kayak piyama gitu baju tidur gitu kita dapet 4 baju dan kita juga dapet 4 sandal tidur gitu ya nah selanjutnya kita dapet oh ini yang buat ceweknya ternyata disini dijelasin kalau ini buat teen female ya berarti tadi buat yang cowoknya yang male nya jadi buat teen ya bukan buat pretty teen sama disini juga ada 4 piyama dan 4 sandal tidur gitu ya nah selanjutnya kita dapet walnut girl land buffett ini ada warna walnut dan oak dan kita dapet green red tinsel light ya ini ada warna green and green purple and green red ya nah itu buat rare pricesnya sekarang kita masuk ke grand fries nah di grand friesnya kita bakal dapet white green train set terus ada red white train set terus kita juga dapet christmas tree gold ada christmas tree purple kita dapet walnut girl land tv unit terus ada oak girl land tv unit selanjutnya kita juga dapet green gold with light dan ada green silver with light ya terus kita juga dapet green red tinsel light double ada green purple tinsel light double nah kita juga disini dapet ini kayaknya buat adult ya buat female ini kita dapet hair baru new hair ada sembilan warna baru rambut untuk sims perempuan dewasa jadi rambutnya tuh kayak pake dikepang terus kayak pake pita-pita buat natal gitu ya warnanya ijo merah nah disini juga kita dapet piana ini kayaknya buat sims pria dewasa ya ada empat warnanya sama dan kita juga dapet sendalnya empat terus kita juga dapet piana buat wanita dewasanya ada empat sama dan kita juga dapet empat sendal dan selanjutnya kita dapet free tin tadi untuk tin dan ini kita dapet free tin jadi free tin itu di grand prize disatuin sama yang adult ya nah ini ada empat sama dan sendalnya juga sama ada empat dan ini buat free tin female nya sama ya ada empat kayak gitu oke selanjutnya kita disurut tap target contestant nah jadi kita tap aja yang ada di depan nah kalau udah selesai kita mulai start challenge ya sekarang kita mulai tap this with nothing action ya sekarang kita disurut shoot nah kita disurut complete in the roundnya ya nah sekarang kita disurut tap continue use action to reach the rival zone nah kalau udah sekarang kita disurut complete with action or stop and convince jadi ini kita mau stop bisa mau lanjut bisa sekarang kayaknya aku mau coba lanjut ya nah dan sekarang aku mau coba stop oke kita menang ya kita lebih tinggi di atas rival kita sekarang kita disurut keep influencing to build your clan nah kayak biasa ini challenge over ini kita gak bisa mendapatin hatinya si contestant itu jadi kita bisa end challenge atau progress kalau progress kita bisa pakai SP yang 21 ini kalau misalnya kita mau end challenge juga bisa nah kalau end challenge kayak gini kalau kita klik contestant yang tadi kita bakal mulai dari awal lagi tadi kita udah tahap 3 karena kita end challenge gak pakai SP jadi kita mulai dari awal lagi kayak gitu nah guys aku udah selesai misinya dan sekarang aku pengen liat barang-barang apa aja yang kita dapetin aku seseneng ini karena dekor natalnya tuh lucu-lucu banget dan aku suka banget jadi sekarang kita lihat satu persatu ya nah ini simsnya yang cewek aja buat ngewakilin aku udah gantiin baju dia dari salah satu outfit yang kita dapetin dari reward influence season ketiga ini kayak gitu dan ini juga rambutnya aku pakaiin dan ternyata rambutnya kalau dipakai tuh sebagus ini guys ini aku pakai bajunya piamanya yang warna merah biar senada aja bagus banget pokoknya piamanya ini atas bawah itu terpisah sendalnya juga terpisah jadi kalau kita mau pasangin atasannya sama bawahan yang lain itu bisa mau pakai bawahan sama atasan lain juga bisa sekarang kita lihat satu persatu barang yang kita dapetin ya oke yang pertama kita dapet pintu ini pintunya tuh ada warna purple and gold gold red gitu lah pokoknya dan ini aku pasang yang purple di depan sini nah kalau yang rednya kayak gini penampakannya ini tuh lumayan besar ya kalau gak salah itu makan 4 kotak 4 kotak untuk tentunya aja nah selanjutnya kita juga dapet meja tv kayak gini ada warna walnut dan warna oak ya kalau tv sih kayak biasa aja cuman bedanya dia jadi ada pajang-pajangannya gitu dan ada ornamen natalnya gitu nah ini yang warna oaknya dan ini warna walnutnya nah selanjutnya juga kita dapet 2 lampu gantung kayak gini ini ada warna gold kita nyalahin dan ini warna green silver ya tuh sebagus ini guys lucu banget ya jadi lampu gantung jadi lampunya tuh dihia sama daun-daun gitu daun cimara gitu ya nah selanjutnya kita juga punya cracker ini ada 2 warna ada purple blue cracker dan ada pink yellow cracker ya tapi disini kita cuman bisa admire aja cuman bisa mengagumi tanpa menyentuh dan selanjutnya kita juga dapet ini ya model house kayak gini ada warna green and purple ini juga kalau kita klik itu sama ya admire aja gak bisa diapapain selanjutnya kita dapet kado kado-kado gini ini bisa disimpen di bawah bisa juga disimpen di meja ya nah kalau di kado kita bisa berinteraksi dengan pick at present dan investigate present ya kita cobain yang ini oh kayak gitu ya oke cuman gitu aja nah selanjutnya kita dapet stocking atau kelas kaki gantung gitu ini ada warna blue purple dan green red ya coba kita yang ini oke cuman gitu aja jadi kita di dalamnya tuh kayak ngambil sebuah amplop atau ampau gitu ya nah selanjutnya kita dapet mainan train gini kereta api gini dan admire ya sama nah selanjutnya kita dapet dua macam pohon natal ini yang gedenya itu ada warna gold and purple nah kayak gini ini cuman bisa dinyarain aja ya dinyarain dimatikan kayak gitu oke selanjutnya kita dapet lampu lagi lampu natal lampu gantung gini ini ada warna red and purple ini cuman bisa kita nyalahin matiin aja tadinya aku sangka ini bisa karena ini ukurannya kayak pintu kecil gini tapi pas aku tempelin dengan pintu itu gak bisa ya ternyata gak bisa jadi ini cuman nempel di dinding kayak gini aja nah kita juga ini dapet yang double yang lebih besar dari yang tadi warnanya sama ada warna red dan purple dan ini cuman bisa kita nyalahin aja kayak gini ya oke selanjutnya kita dapet meja ini ada warna oak jadi kayak meja aku gak tau ini kayaknya meja sudut ya ini kayak bukan meja makan ini yang warna oaknya dan ini yang warna walnutnya dan yang terakhir kita dapet ini kayak pohon natal cuman ini lebih kecil dan ini biasanya disimpen di meja-meja kayak gitu ini ada warna gold dan purple juga dan ini sama cuman bisa kita nyalahin aja lampunya ya nah kayak gini oke akhirnya aku udah review satu-satu barang-barang yang kita dapetin dari influence island season ketiga ini barang-barangnya bagus-bagus banget aku suka banget ini ornament natal dan dekorannya tuh keren-keren banget jadi sampai disini dulu aja video aku terima kasih buat kalian udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe karena aku bakal bikin video-video menarik lainnya pokoknya tonton terus video aku and see you next video bye-bye 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 sub indo by broth3rmax